Intro Halo teman-teman, selamat datang di Panduan Office 25, tempatnya belajar Office Di sini kita akan belajar bersama tentang program-program Office, baik itu Word, Excel, maupun PowerPoint Kita akan belajar dari dasar hingga menjadi manfaat Jadi, pantengin terus channel ini supaya tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial terbaru kami Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat workbook baru Untuk kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpan workbook tersebut Di sini saya berikan 3 cara menyimpan workbook pada Microsoft Excel Oke, yang pertama-tama yang kita lakukan silahkan teman-teman perhatikan Pada title bar Di sana masih tertulis book 1 Atau kita menggunakan judul default yang diberikan oleh Microsoft Excel Kemudian, apabila kita ingin mengubah nama tersebut dari book 1 menjadi nama file yang kita inginkan Di sini kita bisa menggunakan salah satu dari 3 cara yang saya berikan berikut ini Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard Yaitu dengan menekan Ctrl dan huruf S Saya ulangi lagi Ctrl dan huruf S Ya Itu yang pertama Kemudian, yang kedua Cara yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah Menekan tombol icon pada Pojok kiri atas Gambar disket Nah Saya ulangi lagi Pojok kiri atas Gambar disket Oke Cara yang kedua sudah Kemudian, cara yang ketiga adalah Teman-teman bisa menekan tombol atau tombol menu file Kemudian, pilih save atau save as Kemudian, kita lanjut Setelah kalian atau teman-teman sekalian menekan tombol salah satu dari 3 cara tadi Semuanya menuju ke tampilan ini Ya Semuanya menuju ke tampilan ini Kemudian, yang kita lakukan Sebelum kita mulai menyimpan, saya terangkan dulu Di sini ada 3 bilah Satu ini bilah menu Yang kedua, bilah drive atau tempat penyimpanan Kemudian, bilah yang ketiga adalah isi dari bilah yang kedua Yang pertama, resen Resen itu adalah Tempat-tempat atau folder-folder yang baru saja kita gunakan untuk menyimpan file-file yang kita buat Kemudian, yang kedua OneDrive OneDrive ini adalah tempat penyimpanan atau cloud penyimpanan dari Microsoft Excel ini sendiri Jika kita terkoneksi internet, maka di sini akan ada 3 pilihan Apa keuntungan dari OneDrive ini? Kalau kita menyimpan file di OneDrive ini Maka kita bisa mengakses file-file yang sudah kita buat Sudah kita simpan melalui 3 perangkat Yaitu bisa melalui laptop Kita juga bisa mengaksesnya lewat HP Kemudian kita juga bisa mengaksesnya lewat PC Karena tersimpan di cloud-nya Microsoft Excel ini tadi Kemudian yang ketiga adalah this PC Sekilas isinya sama dengan apa yang ada di resen Cuma bedanya, kalau this PC itu hanya folder-folder yang ada di PC Sedangkan kalau resen, isinya apa yang kita simpan di cloud OneDrive juga tampil di sini Kemudian selanjutnya yang keempat adalah add place Add place isinya OneDrive dan OneDrive for Business Ini untuk tempat-tempat penyimpanannya Kemudian ketika kita cukup menyimpannya di laptop kita Atau di PC kita Kita cukup dengan menekan browse Kemudian setelah kita menekan browse akan tampil jendela save as seperti ini Ya Saya tampilkan agak ke depan Ketika sudah tampil seperti ini Yang kita lakukan adalah Satu memilih tempat penyimpanan Atau drive-nya Kita pakai drive yang mana? C Atau D Atau E Saran saya jangan menyimpan file di drive-C Karena drive-C ini berisi file-file sistem Apabila kita menyimpannya di drive-C Maka Otomatis dia akan mengganggu kinerja sistem Dari laptop PC atau perangkat kita yang lainnya Hasilnya nanti PC kita akan sedikit melambat Karena dia harus Apa namanya Menampilkan sistem juga menampilkan file yang sudah kita Buat Jadi saran saya silakan Meletakkan file-file teman-teman sekalian di drive-D Atau di drive-E Ya Saya pilih drive-D Karena saya sudah membuat Apa namanya Tempat di Drive-D Kemudian setelah kita memilih Drive yang ingin kita tempati Selanjutnya kita pilih Di folder mana yang akan kita Letakkan pada drive-D Ini Atau di luar Atau di dalam folder Ya Di sini saya memilih Folder TIK Yang sudah saya buat Maaf Klik dua kali Ya Sehingga dia masuk Di folder TIK Saya juga sudah membuat Beberapa folder lagi Saya pilih di MS Excel Ya Supaya nanti saya tahu letaknya File yang saya buat ini tadi Saya membuat Folder baru Ya Caranya klik new folder Kemudian kita beri nama Latihan Oke Sudah Setelah kita buat Folder latihan Kita klik dua kali lagi Kemudian kita Buat namanya Pada Kolom File name Nah buat namanya Misalkan Latihan 1 Oke Save as type Ini tidak usah kita ubah Biarkan Default seperti ini Terakhir Kita klik Tombol Simpan Ya Sampai di sini Proses penyimpanan Sudah Selesai Teman-teman bisa memilih Cara menyimpan Baik yang pertama Yang kedua Maupun yang ketiga Silahkan saja Mana yang termudah Bagi teman-teman sekalian Kemudian apabila teman-teman sekalian Mempunyai trick Atau cara Selain cara yang saya pakai Silahkan dipakai Ya Boleh di share ke kami Lewat kolom komentar juga Caranya seperti apa Kita Belajar bersama Kemudian Tandanya apabila kita Menyimpan tadi Sudah betul Adalah Silahkan teman-teman lihat Pada Title bar Pada title bar Disitu sudah tertulis Latihan 1 Titik X L S X Artinya Apa yang kita Tadi simpan Nama yang sudah tertaruh disana Berarti Yang kita lakukan Sudah berhasil Atau Sukses Sampai disini Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas Salah-salah kata Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Hingga air Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax